Selanjutnya saya akan undang Pak Kepala Kemenak dulu, Pak Erman. Pak Erman ini mumpung guru-guru berkumpul di sini, beberapa orang ada dari Kemenak. Saya beri Pak Erman untuk mengucapkan lebaran para teman-teman ini dan mungkin sedikit penjelasan mengapa memperkuat literasi di lingkungan Kemenak. Pak Erman, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak CEO, Pak Muhammad Isan yang luar biasa. Yang menurut saya kalau ada 10 orang di Indonesia yang berpikir untuk seperti ini, insya Allah Indonesia maju. Karena apa? Karena keinginan yang muncul dari dalam diri tanpa dipaksa, itu membuat orang bisa bekerja jauh daripada apa yang dikatakan. Jadi kalau Pak Isan merencanakan dulu kecil, sekarang jadi besar, jangan heran. Itu adalah kuncinya ikhlas. Jadi ikhlas kita lakukan, maka geraknya jadi mudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh penulis dan juga guru yang hebat dan mematabat yang berada di seluruh Indonesia, yang jumlahnya sudah enam puluhan ribu orang yang bergabung di Guru Siana dan Media Guru. Saya pikir ini luar biasa. Suatu bentuk organisasi yang walaupun tidak terorganisasi dengan tertruktur dari atas, tetapi bergerak secara masif untuk membangun Indonesia. Ini suatu hal yang sangat baik. Saya sebagai Kepala Kantor Menteri Agama Kabupaten Bintan, ini sudah beberapa kali putar-putar Kepala Kantornya, mulai di Tanjung Pinang di Karimun dulu, kemudian pernah ke Kanwil, kemudian ke Tanjung Pinang, sekarang di Bintan. Saya merasakan gerak yang dibuat oleh Media Guru melalui kegiatan Satu Guru, Satu Buku, ini satu hal yang perlu kita support secara maksimal, karena apa yang dilakukan ini sangat-sangat positif. Kepri itu terdiri pada pulau-pulau yang jaraknya jauh-jauh, dan kalau untuk menghubungkan orang, mengumpulkan orang di bukota provinsi, itu butuh biaya yang sangat besar. Transportasi yang luar biasa kalau lautannya itu, bahkan ada yang harus pakai pesawat dari Natuna, itu harus pakai pesawat baru sampai ke sini. Ini semua melalui kegiatan yang dibuat sagu-sagu oleh Media Guru, terhubung dia. Jadi untuk Kepri yang jauh itu semua sudah ada penulisnya. Ini itu contoh. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Media Guru, ini saya sebenarnya mau sampaikan berapa, betapa Sri Kandi itu hebat. Hebat ya. Jadi untuk gerak pertama Kepri itu, seperti yang Pak Ihsan sampaikan tadi, itu ada Ibu-Ibu Tengku Aspalinda. Tengku Aspalinda bersama Ermayati, kemudian ada Ernawati, ada lima orang, kata salah saya. Mereka pergi ke Pulau Lawan, berjuang mereka ke Pulau Lawan itu untuk belajar menulis. Naik pesawat, naik kenderaan laut, naik kenderaan darat, pakai biaya sendiri sampai ke sana. Mereka belajar, sudah itu pulang. Isteri saya lapor ke saya. Wah, bagus gini bang, gini-gini. Oke, kita gerakkan untuk Kepri itu saya. Makanya saya mulai gerak itu ketika Hari Amal Bakti Kementian Agama. Saya harap kawan-kawan seluruh Indonesia, kawan-kawan kemenang seluruh Indonesia, memanfaatkan momen Hari Amal Bakti Kementian Agama itu untuk kita bukan hanya bermain, main olahraga, poli, dan sebagainya, tapi cuba kita mengembangkan yang namanya kreativitas berupa karya tulis itu, menulis, belajar menulis, dan sebagainya. Sebab orang Kementian Agama itu kan banyak yang saya pikir kalau untuk memberikan materi ceramah, materi dakwah itu cukup banyak. Seperti Pak Kiai Muhammad Ehsan kan, Ramadan dia bisa membuat TV khusus, kan luar biasa itu. Jadi, apa namanya itu, kalau itu bisa berkembang secara bersama di Kementian Agama, itu juga akan bagus. Begitu juga tidak kalah dengan di Dinas Pendidikan yang sekarang sangat masif untuk melakukan gerakan ini, dan peluang ini ditangkap baik oleh media guru, dan itu saya anggap luar biasa. Kemudian, ketika mereka pulang, saya manfaatkan gerak yang namanya Hari Amal Bakti Menteri Agama untuk melakukan kegiatan. Dan setiap kali Hari Amal Bakti Menteri Agama, saya melakukan kegiatan menulis ini. Kalau tidak menulis, bedah huku. Jadi, karya tulis yang dibuat oleh teman-teman bisa kita munculkan di sana. Kemudian, kalau dari gerak secara menyuruh, orang selalu mengatakan memang sibuk. Kita selalu beralasan sibuk, tapi sebenarnya itu hanya alasan bagi kita. Saya buktikan kepada kawan-kawan di kantor itu, kawan-kawan sama saya, sama-sama di Kementerian Agama, di Kepri, bahwa sesibuk apapun, sebenarnya kalau ada waktu yang kita siapkan untuk melakukan itu, itu bisa kita lakukan. Jadi, sangat tergantung kepada kemauan. Kata Allah menyebutkan, Uduni astajib lakum. Jika kamu berdoa, nanti saya akan keperkenankan. Berdoa itu tentu tak mungkin dengan tadah tangan saja, tapi harus ada usaha untuk mencapai ke arah doa itu terkabulkan. Jadi, begitu juga kalau kita mau berkarya atau mau menulis. Kalau ada keinginan dalam jiwa kita untuk melakukan itu, maka kita gerakkan. Apalagi Ramadan sudah kita lewati. Ramadan kan, kalau kita ketahui bersama, Nuzul Quran. Al-Quran turun pertama, ikhraq, bacalah. Nah, ini bagi orang Islam, bagi orang Islam ini, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak membaca. Dan tidak ada alasan untuk tidak menulis. Kalau Ramadan ini, kita sudah bersalam-salaman, mohon maaf semua. Semuanya dimaafkan ke tempat Islam. Tapi saya yakin ada satu yang tidak dimaafkan. Kalau tulisan itu salah. Itu harus dibaiki. Kalau yang lain, bisa dimaafkan. Jadi, Islam sudah jelas mengajarkan kita untuk ilmu dari ayunan sampai dianglahat, untuk kita membaca, untuk kita menulis, gunakan kolam, gunakan pena. Jadi, tinggal bagaimana kita melakukan itu. Dan apabila kita niatkan itu karena Allah, ini jadi ibadah. Setiap huruf, setiap tinta yang keluar, setiap huruf yang bergerak, setiap tulisan yang muncul, itu adalah bagian daripada ibadah yang jangan-jangan dari itu memasukkan kita ke dalam syurga. Makanya dalam menulis itu, sebagusnya memang menulis yang positif. Jangan menulis yang negatif. Jadi, kalau berbau, ada baunya misalnya agak-agak menggunjing dan sebagainya, bagaimana itu dirubah dan sebagainya. Jadi, ini supaya dia punya nilai positif untuk bangsa, positif untuk ibadah diri kita. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Pak Isan, sehingga kami bisa melaksanakan lima kali, empat kali pelatihan, empat kali pelatihan untuk tingkat provinsi, dua kali tingkat Kabupaten Karimun, jadi sudah enam kali. Ini menghasilkan semangat, semangat untuk menulis. Semangat menulis, tapi ternyata semangat menulis itu tidak bisa dibiarkan. Dia memang harus ada pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan minimal. Mungkin habis pun masa seperti ini, kita tetap menggunakan misalnya Zoom Meeting ini untuk memunculkan gairah kembali. Gairah. Jadi, gairah ini rampaknya perlu dipacu juga. Kalau tak dipacu, kadang-kadang gairah itu menurun juga. Jadi, mungkin seperti itu. Dan kami sudah menanti seperti apa, kalau corona ini nanti tidak juga berubah. Pak, kalau seandainya tak bisa kita lakukan nanti secara temu, tatap muka langsung, mungkin pelatihan sagu-sabu yang dibuat di Kepri kita lakukan melalui daring juga nanti. Kalau setiap daerah membuat sistem daring, saya pikir tidak ada alasan juga bahwa kita berhenti untuk melakukan kehidupan pelatihan. Dan hari ini, Pak Isai sudah menunjukkan ada PTK, ada best practice, dan sebagainya. Saya kena tak guru saja, jadi best practice saya dengar-dengar saja kadang-kira itu kan. Jadi, saya pikir guru sudah punya kesempatan yang luar biasa untuk maju bersama media guru. Apalagi di pacu, saya saja ikut memacu diri juga. Karena saya lihat kawan-kawan terus saja sampai tantangan 300-an lebih, saya cuba juga lah memulai. Walaupun terlambat, daripada tidak sama sekali, kan itu lebih baik. Makanya saya sudah mungkin masuk yang ke 39-an atau 40 itu tantangan kan. Ini untuk memicu dan memacu bahwa kita bisa dan seharusnya ketika kita sudah contoh, ini bisa diikuti oleh, kalau menurut saya, minimal untuk anak buah saya atau pegawai di Kementian Agama untuk ikut bersama. Tapi memang membuka tabir, membuka, merubah mindset itu memang tidak semudah perkataan. Sama saja kita membuat neo-normal sekarang, sebenarnya tidak semudah perkataan. Sesuatu yang sudah jazam, sudah terbiasa, sudah sekian lama, dia sudah membudaya, ada kebiasaan itu, sudah membudaya, sekarang tiba-tiba mau dirubah dengan gerak yang cepat, itu memang tidak semudah perkataan. Makanya kalau neo-normal banyak pertentangan, banyak pendapat dan sebagainya, itu wajar-wajar saja. Tapi kita berharap Indonesia terus maju ke depannya. Dan selaku kebelakangan untuk agama, saya teruskan panjang-panjang, nanti tak dapat kesempatan yang lain. Saya ucapkan selamat, Raya Anjidul Fitri, 14-41 Juryah. Semoga Ramadan kita diterima Allah SWT, semua ibadahnya, dan apa yang kita lakukan, teruslah berkarya untuk bangsa ini menjadi lebih baik. Kalau boleh, satu buah puisi saya nak baca Pak Ishan, boleh kan? Ya, boleh, silakan. Ini sebentar tadi, sambil saya duduk, saya ambil satu buku teman-teman yang pernah menulis, apa namanya buku itu, Guru Mulia, Guru Bekarya itu kan? Jadi, ketika saya baca buku itu, muncul inspirasi saya untuk membuat satu puisi. Jadi, puisi ini asalnya adalah dari membaca buku tersebut. yang hari ini saya baca, Alhamdulillah, satu buku itu tinggal sekitar 15 halaman saja lagi. Baik, kawan-kawan itu saya baca, karena menghormati orang yang menulis itu dengan membaca tulisannya. Jadi, kita baca tulisannya, itu tanda kita menghormatinya. Tapi dari situ, kita juga bisa mendapatkan pengetahuan yang baru, yang mungkin belum kita temui sebelumnya. Baik, satu buah puisi untuk seluruh teman-teman seusaha, semoga kita terus berjaya. Untukmu guru hebat, menulislah, tulislah kata untuk kata-kata. Tularkan virus menulis untuk kata-kata. Tangan dan pena, menarilah di kanvas, tulislah kata untuk kata-kata. Anda bisa. Tantangan bukan rintangan, menulis, dan menulislah, jadilah pemenang. Tetaplah tersenyum, tebarkan pemikiran untuk generasimu. Teruslah menulis, catatlah sejarah, agar tak hilang peradaban. Agar terus berkemajuan, sunyi senyap, bersunyi-sunyi, berangkai kata untuk kata-kata. Biar hingar-bingar dunia, biarkan membahana, menggelora, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, yang berjurai dipotong, yang menghalang patahkan. Kata-kata, jejak sejarahmu, penamu lebih tajam dari pedang, pasahkan tulisanmu dengan pesan. Penamu kan bertasbih, jadi saksi akan keabadian, berkarya dan berjaya lah, agar wujud keadaban, agar roda kehidupan berputar ke arah yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terharu di Pak Erman. Teman-teman, saya kenal pertama dengan Pak Erman itu waktu beliau masih kepala kemenang Tanjung Pinang. Dan beliau membuka jalan, kami mengadakan pelatihan di Tanjung Pinang. Lalu kemudian Pak Erman dimutasi ke Bintan. Dan itu juga membuka jalan media guru punya kelas menulis di Bintan. Di mana saja Pak Erman bertugas, disitulah media guru hadir. Nah, kalau begini ceritanya kita doakan aja Pak Kemenang menjadi kepala Kemenang. Yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi media guru bisa berkembang di mana-mana. Tapi ini juga pesan bagi teman-teman guru madrasah yang sudah menulis di media guru. Saya rasa kalau Anda sudah menulis buku Anda sudah jadi jangan diam diri. Anda temui kepala Kemenang Anda pamer yang Anda sudah mencapai dan sampaikan kepada beliau bahwa guru madrasah juga bisa menulis buku. Mudah-mudahan Anda akan ketemu The Next Pak Erman di tempat Anda. Dan guru dan kepala Kemenang yang lain itu insya Allah akan terinspirasi dari Pak Erman. Terima kasih banyak Pak Erman. Ya, siap. Rui. Rui.